Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Titra Hayu Al-Getsi dari Program Studi Teknik Geologi Angkatan 2021 Universitas Riwijaya Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen Sebelum ke pembahasan batuan sedimen, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu Apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil dari perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya Atau hasil aktivitas kimia maupun organisme yang diendapkan lapis demi lapis pada permukaan bumi yang kemudian mengalami pembatuan Secara umum, urutan dari pembentukan batuan sedimen yaitu Yang pertama pelapukan, selanjutnya erosi, transportasi, dan sedimentasi Batuan yang besar akan lapuk menjadi batuan-batuan dengan ukuran yang lebih kecil Kemudian batuan tersebut akan tererosi Setelah tererosi, batuan terbawa arus sungai menuju ke hilir Yang akan mengendap dan memadat membentuk batuan sedimen A. Jenis batuan Berdasarkan teksturnya, batuan sedimen terbagi menjadi dua Yaitu, yang pertama batuan sedimen klastika merupakan batuan sedimen yang terbentuk sebagai hasil pengerjaan kembali terhadap batuan yang sudah ada Yang kedua, batuan sedimen non-klastika merupakan batuan sedimen yang terbentuk sebagai hasil penguapan suatu larutan atau pengendapan material di tempat itu juga B. Struktur batuan sedimen Selanjutnya, struktur yang ada di batuan sedimen yaitu Yang pertama struktur primer Struktur ini adalah struktur yang terbentuk selama atau segera setelah pengendapan atau pembentukan batuan Dan yang kedua yaitu struktur sekunder Adalah suatu struktur yang terbentuk setelah batuannya terbentuk Terdapat beberapa contoh struktur yang umum ditemukan pada batuan sedimen Seperti cross, bedding, bedding, laminasi, ripple marks, dan mud crack C. Tekstur 1. Ukuran butir Pemberian ukuran butir didasarkan pada pembagian besar butir yang disampaikan oleh Wainworth 1922 seperti gambar di samping Yang kedua yaitu derajat pembundaran Dibedakan menjadi beberapa yaitu Sangat menyudut, menyudut, menyudut tanggung, membundar, tanggung, membundar, dan sangat membundar Yang ketiga, derajat pemilahan Tingkat keseragaman butir penyusun terdiri dari Very well sorted, well sorted, moderately sorted, poorly sorted, dan very poorly sorted Yang keempat, kemas Merupakan hubungan antar butir yang terbagi menjadi dua berdasarkan kerapatan antar butirnya Antara lain, grain supported fabric apabila butiran fragment di dalam batuan sedimen saling bersentuhan satu sama lain Dan yang kedua yaitu matrix supported fabric apabila batuan fragment tidak saling bersentuhan karena diantaranya terdapat material yang lebih halus yang disebut dengan matrix Selanjutnya, berikut merupakan beberapa contoh batuan sedimen Yang pertama yaitu konglomerat, batu apung, dan batu pasir Sekian penjelasan tentang batuan sedimen dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh